Selamat pagi ibu, selamat pagi ibu. Perkenalkan nama saya itu selfie, saya adalah bantuan yang sedang bertugas di kubid. Ibu, namanya siapa? Bisa. Baik ibu, ibu membawa, eh ibu datang ke sini bersama anak ibu, yang tadi siapa ya? Iya, anak ibu. Baik, kalau begitu saya datang anak ibu terlebih dahulu ya. Namanya siapa bu? Namanya Jason. Jason, usianya berapa? Tujuh bulan. Tujuh bulan, kemudian alamatnya dimana bu? Di Jatinangor. Di Jatinangor. Baik ibu, anaknya datang ke sini itu keluhannya apa ya? Ini dok, mencet-mencet gitu dari dua hari yang lalu. Mencet-mencet dari dua hari yang lalu. Baik ibu, setiap harinya itu seberapa sering anak ibu mencet? Sekitar lima kali deh. Lima kali. Baik ibu, kemudian versusnya itu apakah mencet-mencetnya itu cairan, kental, atau disertai darah? Kayaknya cair aja deh dok. Cair aja, tidak kental, sudah disertai darah. Baik ibu, selanjutnya apakah diare yang dialami anak ibu atau mencet-mencet yang dialami anak ibu ini semakin lama semakin parah? Gatau dok, tapi kayaknya sama aja deh. Sama aja dari dua hari yang lalu. Kemudian bu, apakah anak ibu mengalami mual atau muntah? Enggak. Kemudian bu, apakah ada demam atau batuk? Ada sih, demam. Kemudian bu, anak ibu buang air kecil terakhirnya kapan ya? Tadi masih tipis. Jam berapa bu kira-kira? Tadi jam sebelum bu kesini deh. Siang, siang. Kira-kira berapa jam yang lalu? Lima. Lima jam yang lalu. Banyak atau tidak bu, air kecilnya? Kayaknya biasa aja. Biasa aja, seperti biasa. Tapi udah, jarang-jarang itu juga kemarin juga buang air kecilnya, jarang pantai biasanya. Oke, kemudian bu, apakah anak ibu masih minum asih? Masih. Susu formula dikasih tidak bu? Masih juga. Eh, dikasih. Apakah makannya itu baik seperti biasa atau tidak bu? Makannya suka cepat mengudahan gitu dok. Enggak nafsu gitu. Jadi turun ya bu ya, nampung aja. Kemudian bu, apakah ada tanda-tanda dehidrasi atau anak ibu gelisah? Ya. Apakah anak ibu merasa kelelahan ditunggu sepertinya capek gitu anak ibu? Iya, capek. Kemudian bu, apakah anak ibu itu responnya baik terhadap hal-hal di sekitarnya? Kurang. Kurang. Menjadi suka ngentuk gitu, ngentuk mulu dok. Baik. Kemudian apakah saat diberi asih atau dibeli minum, anak ibu itu berusaha menolak atau dia sangat kehausan? Dia masih mau minum sih. Masih mau minum seperti biasa atau sangat kehausan? Sangat kehausan. Baik bu, dari tanya jawab yang saya lakukan terhadap ibu, saya mendiagnosis anak ibu ini mengalami dehidrasi tingkat teringan sampai sedang. Untuk memastikan diagnosis yang saya buat, saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak ibu apakah ibu bersedia. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, saya akan mencuci tangan 6 langkah, kemudian dengan sabaran reseptik, kemudian mengeringkannya dengan handuk dan juga ataupun misu kering. Kemudian setelah mendapatkan izin dari ibunya, saya akan memiksa general appearance dari anak ibu. Kering, 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 kering. Dan juga pengen kapak-kering, di sini terdapat air mata di mata anak ibu atau tidak. Di sini sepertinya berkurang, kemudian setelah itu saya akan melihat mukosa pada bibir dan juga mulut anak ibu. Di sini sepertinya agak mengering, kemudian saya juga akan memeriksa apakah fontanelnya mengalami cekungan atau tidak. Kemudian setelah itu saya akan memeriksa bagian anal dari pasien, di sini apakah terdapat kemerahan atau tidak. Di sini terdapat kemerahan, kemudian selanjutnya saya akan melihat respon pasien saat diberikan minum. Baik, di sini pasien merasa sangat kehalusan sampai pasien ingin menggapai sendok yang saya berikan. Setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan skin pitch pada pasien, yaitu dengan mencubit bagian abdomen lateral. Di sini saya mencubit sedikit bagian lemaknya, kemudian saya melihat apakah turgurnya itu cepat atau lama, kembali kurang dari 2 detik atau lebih dari 2 detik. Di sini turgurnya kembalinya lebih lambat dan kurang dari 2 detik, maka diagnosis yang saya buat sesuai dengan diagnosis awal yaitu dehidrasi tingkat tingan sampai sedang. Kemudian saya akan memberikan manajemen pada adik ibu. Terima kasih ibu. Langsunglah dok. Terima kasih. Terima kasih.